Barusan aku renovasi kamar bayi Ada bayi beneran datang guys Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini Terima kasih dan selamat menikmati Kerja berjerih payah untuk membeli rumah Dan kemarin kita sudah kerja di garasi Dan di tempat cewek yang mantan pacarnya itu seorang pencuri Mencuri radiatornya Nah, kita kembali lagi teman-teman Dan kita kembali lagi ke kantor kita yang super-super kotor dan kecil ini dan jelek ini Oh, kita bersihin dulu aja guys Kita bersihin dulu Kemarin ada yang nyuruh bersihin, Kak Bersihin dong di map-mapnya itu biar bersih Di map katanya ada tempat petunjuk kotorannya Apakah kotor? Di mana yang kotor? Kita bersihkan dulu semuanya kantor kita biar bersih Oh, ini guys Nah, kamar mandi sudah bersih Cuman kamar mandinya masih jelek Tapi gak apa-apa Abis itu kita bersihin Di luar ada gak sih? Ini kotor nih Ini bukan Ini bukan Oh iya guys Jamur semua guys Kita bersihkan Oh, kotor sekali guys Kita bersihkan semua Noda-noda yang ada di atap Biar ada, kalau ada orang ke kantor itu enak gitu kantornya Nah, sekarang kita bersihin yang di Ini guys Ini apa sih? Tuh, kita bersihin dulu Yang ada di map yang kotor kita bersihin semua guys Sudah, sudah bersih semua yang di luar Sekarang kita masuk ke dalam Kayaknya aku bakal merenovasi kantor ini Supaya bagus Nanti aku bakal jual-jualin semua barangnya Kemarin ada yang komen Jual-jualin semua barang-barangnya Direnovasi lagi ulang Aku bakal renovasi ulang Tapi sebelumnya kita bekerja dulu Karena ini memang kantornya super-super jelek guys Tuh, lihat Sudah patah-patah semua Tuh, kasurnya jelek Ini jelek Radiatornya gak ada Sekarang kita kerja dulu Supaya apa Uangnya kita biar banyak Kalau uangnya kita udah banyak Kita beli rumah Kita bisa merenovasi rumah yang lebih bagus Oke, disini kita ada baby on the way Oh, ini Beautiful My wife is pregnant Our first child Blah-blah-blah-blah-blah-blah Kita mempunyai 3 kamar baru Some repairs and decorating Oh, kita harus mendekorasi Aduh, kamarnya nih Jadi dia beli rumah baru Yang kamarnya itu masih kotor Kita harus memperbaiki kamarnya Nah, kita bisa ngecek disini guys Kita renovasi kamarnya biar bagus Oke, kita masuk Kotor sekali rumahnya pak Kamu tuh mau punya bayi Kenapa rumahnya kotor? Kita tutup dulu Wow, kotor sekali rumah ini Kita lihat Wow, ini apa-apaan ini? Katanya mau punya bayi baru Malah rumahnya sekotor ini Ini tuh Wah, ini Dasar jangan dicontoh guys Ini guys Ini bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab Ini ibunya juga Masa hamil kotor kayak gini Harusnya kalau orang hamil tuh rajin Kita bersihin dulu semua sampah-sampah yang ada Aduh, kok chat Loh, kita bersihin dulu semua sampah-sampahnya Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu sampah-sampahnya Yang ada di ruangan ini Wow, kotor sekali ini Bapaknya sama ibunya Hamil mungkin ngidamnya Ngidam ngotorin rumah guys Masa juga ada orang ngidam ngotorin rumah Oke, kita bersihin semua Kita bersihin sampah-sampah dulu guys Yang noda-noda terakhir Oh, itu Clean dirt Clean the window Oke, oke Income-nya ini 1000 dolar guys Kita kalau misalkan bersihin ini Kita dapat 1121 dolar Ini terlalu kotor ini Terlalu jorok ini guys Udah, sampahnya udah bersih semua Sekarang kita bersihin jendela guys Nih Kita harus membersihkan jendelanya dulu Kita bersihin dari atas jendelanya Nice Nice Harus bersih tanpa noda Kita bersihin Setelah nanti bersih Kita merenovasi rumah ini Biar bagus Setelah renovasi ini Mungkin kita bisa renovasi kantor ya guys Kita harus membersihkan 4 jendela guys Tadi baru satu Oke Ini jendela kedua Kita bersihin Ini jendela keduanya luas banget ya Ini 3 jendela nih Hitungannya nih Ini 2 jendela nih Coba kita lihat Berapa jendela nanti Oke Oh, 2 Oh, jendelanya gede-gede guys Ini jendela ketiga guys Semangat untuk membersihkan Kita bersihkan dengan cepat guys Oh, harus pelan-pelan guys Kalau cepat-cepat gak bersih Harus pelan-pelan ternyata Yang namanya bersihin rumah tuh memang harus sabar guys Kalau gak sabar Kita yang dibersihin nanti sama rumah-rumahnya Oke, sekarang kita Menuju jendela yang terakhir Ini udah bersih Oh, ini guys Masih kotor nih Nah, jendela terakhirnya kecil guys Enak Oh, tapi kotor banget jendela terakhirnya Ini bapaknya kok kotor banget sih Mau punya anak tuh harusnya bersih Biar anaknya nanti kalau tubuh dewasa Mencintai kebersihan Ini lagi hamil Bapak ibunya kotor Ntar anaknya kalau besar kotor gimana coba Suka kotor-kotoran gitu kan Gak bagus Nah, sudah bersih semua Sekarang kita bersihkan ruangan ini dulu guys Ini, aduh ada Ini bapaknya jorok banget Ini ngapain sih Bapak ibunya jorok banget Tuh, ada noda hitam apa-apaan Nah, ini kita bersihin Aduh, kotor sekali Ini ruangan dapur guys Dapur digabung sama ruang tamu Kita bersihkan Kita bersihkan Nice, sudah bersih Di bawah jendelanya guys Oh, kita harus bersihin tuh 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 Sofanya habis kita injekin-jek Kita bersihin dulu Terus mana lagi Oh, ini kotornya Sudah, terus ada lagi atap Sudah, sudah bersih semua Sudah bersih semua disini Nice Sekarang lantai-lantai ini Harus kita bersihin Wah, ini kotornya kebangetan sih Parah sih Ruang tamu dulu guys Kita bersihkan ruang tamu Lantai-lantainya dulu kita bersihin Abis ini kita masuk ke ruangan-ruangan Sekarang kita masuk Waduh, ini ruangan apa? Jelek banget Ini ruangan bayinya guys Kenapa ruangan bayinya? Kotor sekali Oke, kita bersihin dulu ruangan bayinya Ini bayinya mungkin bayi perempuan guys Kita bersihin dulu Kita bersihin dulu guys Salah-salahnya Abis ini kita set ulang guys Kita renovasi guys Nice, nice Sudah bersih Aduh, ini ih Dekil banget tembok sama lantainya Dibuat apa sih nih? Ini kayak kamarku zaman dulu guys Aku dulu punya kamar Kotornya kayak gini guys Aku tau aku masih orangnya Cuek gitu kan Gak pernah bersih-bersih Ini pintunya juga kotor Ini akibat debu Yang nempel Yang gak pernah dibersihin guys Jadi Debunya membandel Terus jadi kayak gini nih Jadi kalian kalau punya kamar Rajin-rajin Disapu Dipel Dibersihin pokoknya Biar gak ada Noda-noda membandel kayak gini Ini sarang penyakit juga guys Ini gak bisa dibersihin sih Gak bisa dibersihin Why? Gak bisa dibersihkan Ini radiatornya harus dicopot dulu guys Radiatornya harus Harus dicopot dulu Tapi aku gak tau cara Nyompotnya Apakah harus kita jual Buat kalian yang tau Cara nyompot radiator Bisa komen guys Tapi ini aku jual dulu aja Aku jual dulu Gak bisa dijual juga Terus cara bersihnya gimana dong? Aku langsung di chat ya Langsung di chat sih kayaknya Ini ruangan bayi ini Ntar kita bersih-bersih dulu semua Setelah itu kita chat guys Ruangan yang sudah kita bersihkan Kita tutup aja guys Biar kita gak usah masuk lagi Sekarang kita bersihin kamar mandi Yang super jorok ini guys Relax Jorok sekali kamar mandinya Ini kamu eeknya Sembarangan ini pak Eeknya di atas WC pak Jadi sejorok ini kamar mandinya Oh ini jendelanya kotor guys Kita bersihin jendela kamar mandi Kita renovasi habis-habisan rumah ini Supaya rumah ini menjadi bagus Dan baru Kalau aku tuh pengen tujuannya tuh Ngerenovasi kantor Dan beli rumah baru guys Dan rumahnya nanti mau aku Renovasi habis-habisan yang bagus pokoknya Oke udah bersih Lantainya kita bersihin Ihh ada muntah-muntahan guys Ijo warnanya Ih Jorok banget sih ini Penodanya membandel banget guys Dah ada hilang Sekarang kita bersihkan ruangan ini Ruangan yang sangat menjijikan Kita bersihin dulu Aku tuh ahli banget dalam bersih-bersih gini ya guys Apakah aku ditadjirkan untuk menjadi tukang bersih-bersih Lantainya kotor Ini hitam-hitam apa ini Dasar yang punya sangat-sangat jorok Apakah dia muntah di lantai ini Kok bisa kotor banget gitu loh Ah kotor banget sih Kesian yang bersihin gitu dong Kayak gini dong Emang sih dibayar Cuman paling nggak bisa menjaga kebersihan gitu loh Jadi kan nggak perlu bayar-bayar orang buat bersih-bersih Kalau bisa menjaga kebersihan Tuh Jenderanya udah bersih Sudah bersih semuanya Ini kita upgrade dulu guys Biar kita bisa minimapnya Bisa nambah skillnya Bisa ngeliat debu-debu yang kecil Nah keliatan sekarang Debu-debu yang kecil sudah keliatan di map Kita bersihkan Oh di pintu guys Nih pintu ini masih bersih Masih kotor Sudah bersih Sekarang kita disini Oh di pintunya guys Oh pintu-pintunya masih kotor guys Nice sudah bersih Sekarang disini guys Gimana sih ini Disini Sudah bersih Disini sekarang Sudah bersih Debu-debu kecil guys yang nggak keliatan Susah Kalau dipakai mata pelanjang Oh di bawah mesin cuci guys Sudah bersih semua sekarang Nice Clean the window Oh belum dibersihin ini Jendela guys Oh ternyata masih banyak yang belum dibersihin Lama juga guys Bersih-bersih rumah Orang pemalas dan orang jodoh Kayak gini ya guys Oke Sekarang kita bersihin dulu Rumah ini Disini Nice 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 Oke Di ruangan bayi ini Kita harus mengecat kamar Kita harus mengecat kamar Warnanya Pink guys Oke kita cari Mengecat kamar yang warnanya pink Kita belinya di wall Kita cari Pastel Ini guys Pastel pink Ini kita harus beli Beli satu saja Sudah Sekarang giliran kita mengecat Oke Satu Dua Sudah tebal dulu Sudah Kurang gak ya Nah Nah Kita cek Oke Kita cek semua Susah juga Ngecatnya Ini serba bisa ya guys Kita Oh habis ceknya Kalau ngecat Berapa kali lapis sih Wow Bagus guys Aku bisa ngecat Oke Kita ceknya dua kali lapis aja Oh When you cannot read something You can use small ladder Or two different type Terus caranya gimana Bisa kok nih Satu Lapis Dua lapis Satu Lapis Dua lapis Satu lapis Dua lapis Dua lapis Skop This wall Scaffolding Scaffolding tuh gimana sih Coba kita cari disini Gak bisa Ketinggian Cara cancelnya gimana Saya gak jadi beli Gak bisa Aduh emang-emang 700 dolar Gak jadi beli pak Saya pak Pak please pak Saya gak jadi beli pak Please Please gak jadi beli Cara cancelnya gimana ini Oh ini aja guys Tangga Nah Ini aja Nah Nah Kalau ini kan Bisa buat ngecat Nah Nah Sarang sudah bisa Oke Satu lapis Yang ini sarang Oh gak sampe sih Maju lagi mungkin Oh ini lemarnya Kita minggirin dulu aja Nah Kan enak Gak usah ribet Kenapa gak kepikiran Dari tadi kita Menyingkirkan lemari Nah Gini kan gak usah Beli tangga guys Tuh Tuh Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Kalau ngecat harus dua lapis ya guys Kalau satu lapis Warnanya tipis Gak bagus Kualitasnya Satu Dua Nah Nice Nice Catnya abis guys Kita harus beli cat lagi Kok abisnya cepet ya catnya Terus caranya Jual gimana Kita jual Cat yang abis ini Jual Nah kita beli lagi guys Woy Kita dapet skill Instant painting guys Kita harus beli guys Oh ini paint more Bisa Ngecat dua tebok Secara bersamaan Ini bisa lebih cepet You won't waste paint on already painted wall Oh Ngecatnya juga bisa tambah skill guys Kita baru belajar guys Gak apa-apa Sekarang kita beli cat lagi Pastel pink Beli lagi Beli dua mungkin ya Beli satu Dua Cukup Kita cat lagi Oke Satu Dua Ini kuning kita ganti pink Dua Satu Dua Nice Satu Dua Dua Oh Cetnya jadi lebih cepet guys Enak guys Satu lapis cukup guys Ini guys Tuh Sekarang satu lapis cukup Tuh Tuh Nah Gidekan lebih cepet Satu lapis cukup Gak usah Gak usah dua lapis kayak tadi Tadi kita harus dua lapis Karena kita belum punya skill Kalau ini sekarang kita belum punya skill Jadi satu lapis cukup Wah Bagus guys Jadi pink guys Kamarnya Kayaknya aku belinya kebanyakan ya Dulu banget ya Kita lanjut cat lagi Ini terakhir guys Udah sebentar lagi selesai Kita catnya Nice Tinggal satu tembok lagi Atas bisa di cat gak sih Sudah Sudah kan Oh ini guys Ini Sudah Ini Oke kita pakai tangga sekarang Kita naik tangga Kita mulai cat atas ya ini Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Ah habis Kita ambil catnya dulu Oke 92% 93% Kok masih 96% guys Mana yang belum kita cat guys 100% 100% Kita sudah mengecat 100% Ini gak habis guys Kita jual aja Kita jual Kita jual Ini 7 dolar udah guys Masih lumayan buat kita jualin lagi Kita jual Tangganya sepertinya sudah tidak kita gunakan Kita jual aja Lumayan Sudah Jadi uang semua Kita pindahkan lemari ke tempat semula Nice Sudah Oh kurang mepet guys Nice Nice Sekarang kita harus ngapain lagi Place object creep Buat camar bayi guys Ini guys Martanya apa ya guys Cewek guys Pink guys By now Nice Oh kita harus beli 5 kayak gini guys Oh ini anaknya 5 Banyak sekali anaknya 5 Oh kita harus belinya by many guys Tuh Satu Koleksi anak nih mungkin mereka Tiga Satunya dimana ya Ternyata ada orang yang koleksi anak gitu Ada ya guys Oke Akhir disini Banyak banget anaknya Ini anak banyak-banyak Anaknya dimana guys Sini guys Taruh sembilin disini aja Nice Sekarang anaknya sudah bisa 5 Lah Aduh Ternyata anaknya cuma 1 guys Salah kita harus jual lagi Kita harus beli bookcase Bukan beli keranjangnya 5 Aku kira orangnya koleksi anak Pantes aku bingung Oh ini anaknya banyak banget Kita jual dulu aja Kita jual dulu aja Aduh Kita jual Aduh rugi guys Kita ini rugi Ah rugi kan Ah Udah gapapa Masih belajar guys Maklum ini masih belajar Aku kira Dia orang tuanya udah jorok Pemalas Tidak pernah bersih-bersih rumah Sekalinya punya anak Koleksi 5 Aku kira kayak gitu Ternyata Ternyata Kita harus beli yang lain Kita sekarang harus beli bookcase Kita cari yang warna putih aja guys Satu Oh besar juga Kita taruh disini Ini buat taruh mainan-mainan bayi itu mungkin ya Nah Ini buat taruh mainan-mainan bayi Sekarang kita beli cabinet With Charging table Oke Kabinet Ini dia cabinet with charging table Bagus juga guys Yang pink Kita beli yang pink Biar sama kayak warna rumahnya Kamarnya Nice Sekarang kita beli 2 kali Puff Apa itu Oh Kita beli bantal ini guys Ini enak banget nih Bantalnya Oh biru aja guys Nah kita beli Ditaruh di ini guys Taruh sini Buat orang tuanya Kalau nungguin guys Nah kita beli disini Sekarang kita beli lagi satu guys Ini buat mamahnya disini Ini buat mamahnya disini Kalau nungguin bayinya Nice Mengerjakan kamar bayi itu memang menyenangkan Biar nanti Eh udah malem guys Udah malem Gak apa-apa Ini ntar bayinya bisa disini House for us and the child Ini anaknya bisa disini Mamahnya bisa nunggu disini Papahnya bisa nunggu disini Ini bisa mandiin disini Ini buat apa sih? Gak tau Mungkin buat nongkrong bayinya disini Oh kita kasih lampu mungkin guys Itu lampunya udah ada belum sih Wow Rumah bayinya sudah jadi guys Oke Sudah selesai pekerjaan kita Ini kamar mamah papahnya yang jorok tadi Sudah bersih Ini kamar mandinya Buat mandiin bayi Ini buat cuci mamah papahnya disini Ini cuci mamah papahnya disini Yang jorok Dicuci disini Biar bersih Oke kita tutup Ini kita buka Sudah bersih Ini kamar siapa? Gak tau Kamar neneknya mungkin Kita tutup Ini ruang tamunya sudah bersih Kita tutup Kita tinggalkan sedikit kotoran Itu lihat di map ada kotoran disini Yang tidak bisa kita bersihkan Gak apa-apa Kita tinggalkan sedikit kotoran Di kamar bayinya Biar bayinya Menuruni sifat dari mamah papahnya Yaitu Tukang kotor Kotor Oke sekarang kita pulang Dan kita menikmati hasil Kerja keras kita Caranya pulang gimana ini? Saya lupa Caranya pulang gimana guys? Kok aku lupa? Wah dibayarnya 5 ribu guys Complete order Yuk sudah Dapet 5.500 guys A big and comfortable bear Aduh balik lagi kesini Oh kita renovasi kantor Oke akhirnya kita bisa renovasi kantor Kita cat Kita jual Barang-barangnya Aku mau beli rumah Cuman jangan dulu Karena kita lihat harga-harga rumah dulu Apakah kita sebaiknya beli rumah Atau sebaiknya kita Renovasi kantor Kita lihat dulu harga rumah Yang paling murah itu Rumah 31 ribu Buat renovasi kurang lah ya Jangan dulu lah Kita renovasi kantor dulu aja guys Kita renovasi kantor dulu Kita jual semua Barang-barang yang ada disini Barang-barang jelek ini Barang-barang yang ada disini Jual Jual Aku tidak mau tinggal disini Wow jatuh semua Jual 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 Ini laptopnya jangan Jual Mana lagi yang harus kita jual 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 Rumahnya dijual sekalian Jangan Jual Pintunya jual 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 Oke Jual semua guys Oke sekarang kita Renovasi rumah Pertama kita chat dulu rumahnya Supaya bagus Oh ini keponakan gue guys Aduh lucu sekali Datang Aku barusan Nih 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 Aku barusan Dia ngeliatin aku terus guys Barusan aku renovasi Eh lucu sekali Lucu sekali Barusan aku renovasi Kamar bayi Ada bayi beneran datang guys Lucu sekali guys Eh Abu Laham Namanya Abu Laham guys Abu Laham guys Lihat kameran Lihat kameran Kameranya disitu Kameranya disitu Kameranya disitu Barusan aku Renovasi kamar bayi Ada bayi beneran datang guys Sih punya anak Tadi om Vano Renovasi kamar bayi Loh Kameranya renovasi kamar bayi Loh Waktu itu gak wapul ya Kita barusan Renovasi kamar bayi Malah ada bayi beneran datang Itu keponakan lucu banget guys Ya kan lucu kan Kalian setuju gak Kalau keponakan lucu Waktunya kita sudah menjual semua Tapi kayaknya waktunya Sudah gak cukup guys Kalau kita mau merenovasi rumah Mungkin kita bakal Renovasi kantor ini Di episode besok Karena di episode ini Sudah terlalu panjang Tadi kita merenovasi kamar bayi Kalau kalian pengen Ngelihat aku renovasi kantor ini Di house flipper ini Kantorku yang busuk sekali ini Kalian bisa like video ini Sampai 3000 Kalau 3000 like Aku langsung bikin video Langsung Aku edit langsung Untuk aku renovasi kantorku ini Dan komen di bawah Aku harus renovasi kantor Seperti apa Kalian pengen aku renovasi kantornya Kayak gimana Misalkan catnya warna apa Lantainya warna apa Pintunya warna apa Kalian yang merekomendasikan aku Oke guys Makasih sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa buat like Jangan lupa buat subscribe Channel Delkono Karis Pencet tabul merah Yang ada di sini Makasih sudah nonton video ini Sampai selesai See you in the next video Bye Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa buat subscribe Bye